Kali ini kita akan membahas tentang sebuah teori menarik mengenai identitas asli dari Kasin Koji Teori mengenai hubungan antara Kasin Koji dan Jiraya sudah muncul sejak lama Pertanyaan tersebut selalu muncul di setiap pikiran para fans karena kemunculan Kasin Koji di dalam manga Boruto sangat mengejutkan Jadi, benarkah Kasin Koji adalah Jiraya? Kasin Koji adalah anggota dari sebuah organisasi yang bernama Kara Ia ditugaskan oleh pemimpinnya yaitu Jigen untuk mengambil wadah Tugas utamanya adalah membawa Kawaki yang saat ini berada di Konoha bersama dengan Naruto dan membawanya kembali ke hadapan Jigen Karena tubuh Kawaki sudah dipersiapkan untuk dijadikan wadah yang baru bagi Jigen Karena tubuh Jigen yang sekarang sudah tidak mampu menahan kekuatan besar milik Isshiki Otsutsuki Kehadiran Kasin Koji di dalam manga Boruto sangat diyakini oleh fans bahwa dia adalah seseorang yang dikabarkan telah dibunuh oleh Nampain dari Akatsuki Seseorang tersebut adalah Jiraya Hal tersebut diyakini sebab anggota dari tiga sanin legendaris itu tidak mungkin mati dengan mudah begitu saja Selain Kasin Koji termasuk ke dalam organisasi Kara yang dibimbing oleh Jigen Ternyata secara diam-diam Kasin Koji juga merencanakan untuk membunuh Jigen Anggapan bahwa Jiraya tidak mati dalam pertarungan melawan Pain didukung dari tiga fakta bahwa tiga sanin legendaris bukanlah sinobi biasa Sosok Orochimaru yang juga sebagai anggota dari sanin legendaris kabarnya pun telah dibunuh oleh Uchiha Sasuke Namun ternyata Orochimaru masih ada dan belum mati Bahkan Orochimaru menjadi karakter yang penting ketika perang dunia ninja ketiga sedang bergejolak Atas usaha dan bantuan dari Orochimaru bersama rekan satu timnya Tsunade yang tubuhnya kritis bahkan mustahil bisa diselamatkan ternyata dapat disembuhkan oleh Orochimaru dan timnya Tsunade yang saat itu kalah telak oleh Uchiha Madara saat perang dunia ninja ketiga hingga tubuhnya terbelah dua pun masih bisa diselamatkan dan tidak mati di serial Naruto Lalu bagaimana dengan Jiraya? Apakah kalian percaya bahwa Jiraya sudah mati begitu saja? Adakah teori yang mendukung bahwa Kasin Koji adalah Jiraya? Dan berikut adalah pembahasannya Yang pertama adalah mengenai teori penyelamatan Jiraya Ketika Jiraya melawan ke enam pain Sebenarnya Jiraya sudah memperkirakan bahwa dirinya tidak akan mampu menahan serangan dari ke enam pain tersebut Namun dirinya harus tetap menggali informasi guna melindungi Naruto dari mereka Seperti yang kita ketahui bahwa ketika itu Naruto menjadi target dari Akatsuki Dan salah satu tim yang sedang memburunya adalah pain dari Akatsuki Jiraya dengan terpaksa menggali informasi dari pain tersebut Dan Jiraya berhasil membawa dua pain dan menyuruh katak untuk mengantarkan jasad pain tersebut ke Konoha Untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut mengenai kekuatannya Nah pada saat perjalanan kembali ke Konoha Jiraya kembali diserang oleh beberapa pain Termasuk diantaranya ada anggota pain yang merupakan mantan muridnya sendiri Yakni Yahiko Dan karena ada mantan muridnya tersebut Jiraya semakin penasaran dengan pain ini Sehingga ia kembali bertarung hingga kehilangan kedua lenganya Jiraya akhirnya bahkan tenggelam ke dasar lautan dan tidak pernah dimunculkan lagi di serial Naruto Bahkan sudah dikabarkan meninggal oleh desa Konoha sendiri Namun apakah mungkin jasadnya tidak pernah ditemukan sekalipun oleh desa Konohanya sendiri? Nah disinilah teori tentang kematiannya tersebut Pertebaran Teori yang pertama menyatakan bahwa Jiraya tenggelam adalah hal yang benar Tapi soal kematiannya itu belum pasti Bisa jadi Jiraya sudah lebih dulu ditemukan oleh salah satu anggota Kara Dan kemudian membawa Jiraya ke sebuah tempat Kara sebenarnya sudah ada sejak era Naruto menjadi Shinobi Namun identitasnya masih rahasia dan anggotanya pun masih sedikit Jadi mereka memutuskan untuk tidak memunculkan diri Seperti yang kita ketahui di manga Boruto bahwa organisasi Kara memiliki alat-alat yang canggih Bisa jadi Jiraya diselamatkan oleh Kara dan kemudian diberi lengan palsu Dengan bantuan sel Hashirama Seperti yang dimiliki oleh Naruto Setelah itu bisa jadi Jiraya pura-pura lupa ingatan Dan memutuskan untuk mematamatai organisasi Kara ini Hal tersebut dilakukan oleh Jiraya untuk melindungi desa dibalik kegelapan Seperti yang dilakukan oleh Ichiha Itachi Sebab ada sebuah chapter di dalam manga Boruto Dimana Kasin Koji masuk ke dalam desa Konoha namun tanpa terdeteksi Bisa jadi chakra Kasin Koji sudah terdaftar di desa Konoha Jadi kemungkinan bahwa Kasin Koji adalah Jiraya bukan merupakan hal yang aneh Tetapi jika ternyata Kasin Koji bukan Jiraya Lalu siapa sebenarnya Kasin Koji? Mengapa dia bisa memasuki desa Konoha tanpa terdeteksi? Dan itulah sebabnya Kabuto menjelaskan alasan mengapa tidak bisa menghidupkan kembali Jiraya Karena jasadnya tidak ditemukan di lautan yang begitu dalam Teori kedua menyebutkan bahwa Kasin Koji memiliki hubungan darah dengan Jiraya Bisa jadi Kasin Koji adalah anak kakak ataupun adik dari Jiraya Atau seorang Shinobi yang memiliki hubungan darah dengannya Seperti yang kita ketahui bahwa Jiraya seringkali diejek oleh Naruto sebagai petapa genit Hal itu disebabkan karena Jiraya sangat menyukai sekali wanita Bahkan di setiap misi Jiraya terlihat sering berganti-ganti wanita seenaknya Bisa jadi hal tersebut berkaitan dengan munculnya Kasin Koji Apakah mungkin Kasin Koji adalah anak dari Jiraya yang didapat Dari salah satu wanita-wanita jalanan tersebut? Teori yang kedua ini adalah teori yang pendukungnya sangat sedikit Sebab mayoritas fans Boruto sangat percaya dan berpendapat Bahwa teori yang pertama itulah yang paling masuk akal untuk dipercaya hingga saat ini Teori yang pertama diperkuat oleh sikap Kasin Koji yang seolah mengetahui ninja-ninja yang berasal dari Konoha Termasuk mengetahui bahwa Konoha Maru berasal dari klan Sarutobi Ditambah lagi penampilan fisik Kasin Koji sangat mirip dengan Jiraya Dimulai dari rambutnya yang panjang, berwarna putih, dan dibalik mukanya terhalang oleh sebuah topeng Spekulasi para fans diperkuat dengan kemampuan Kasin Koji yang hampir menguasai setiap jurus andalan dari Jiraya Dari manga Boruto Chapter 23, Kasin Koji muncul bersama dengan Kuchiyose Katak Kemudian dia terlihat bisa mengeluarkan Rasengan ketika bertarung dengan Konoha Maru Seperti yang kita ketahui bahwa Rasengan adalah sebuah teknik atau jurus yang dilatih berdasarkan turun-menurun dari guru hingga murid Dan tidak ada yang mampu menguasai Rasengan kecuali murid-murid dari Jiraya Karena Rasengan sendiri diciptakan oleh ayah dari Naruto yakni Minato Yang juga merupakan murid dari Jiraya Sementara Konoha Maru belajar dari Naruto dan itu berarti bahwa Konoha Maru juga belajar dari Jiraya Karena Naruto juga belajar dari Jiraya Mungkin ada seseorang yang bisa menggunakan Rasengan tetapi tidak ada kaitannya dengan Jiraya Seseorang tersebut adalah Hatake Kakashi Tapi Kakashi adalah merupakan sebuah kasus yang berbeda Kakashi dulu memiliki mata saringan yang mampu menipu jurus lain Karena hal itu akhirnya Kakashi pun bisa menggunakan Rasengan Meskipun bukanlah sebuah Rasengan yang sempurna Nah lalu dari mana Kasin Koji belajar Rasengan Apakah Kasin Koji diajarkan secara langsung oleh Jiraya Atau mungkinkah Kasin Koji adalah murid lain dari Jiraya Atau bahkan Kasin Koji ternyata adalah Jiraya Bagaimana menurut teman-teman Tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe Demikian untuk pembahasan kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!